Pemirsa cahaya pagi yang dirahmati Allah pasti udah ngasing dong dengan kampung Inggris di Kediri, Jawa Timur. Di sini memang gak cuma siswanya aja yang pintar bahasa Inggris, tapi hampir seluruh warga sempat pasti berbahasa Inggris. Nah ini serupa dengan kampung Inggris, ada juga kampung Arab dan Al-Quran. Kampung ini memang diproyeksikan persis banget mirip sama kampung Inggris. Pasti penasaran dong? Ini dia liputannya. Jika di Pare Kediri ada kampung bahasa Inggris, di Bogor, Jawa Barat ada kampung bahasa Arab dan Al-Quran. Dikelilingi pemandangan hijau membuat kampung ini terlihat asri. Namunan pondok untuk siswa menginap dan belajar pun di nominasi kayu menambah kesan indah dan nyaman. Uniknya di kampung bahasa Arab ini, para siswa juga bisa melakukan berbagai jenis kegiatan di jam istirahat mereka. Seperti berkuda, memanah, dan bermain perang panahan. Berkonsep seperti kampung Inggris, kampung bahasa Arab menargetkan pengaruh bahasa bisa dirasakan penduduk setempat. Itu sebabnya kegiatan belajar di kampung Arab ini tidak bersifat eksklusif bagi siswa terdaftar saja. Penduduk sekitar pun bisa mengikuti pelajaran bahasa Arab dan Al-Quran di sini. Bahkan, anak-anak kampung bisa belajar bahasa Arab secara gratis. Ini dilakukan agar tercipta lingkungan berbahasa Arab tidak hanya bagi siswa di dalam kawasan kampung Arab, tetapi warga sekitar pun bisa menguasai bahasa Arab. Karena kan kita ini, Indonesia ini negara muslim dengan populasi imat Islam terbesar di dunia, kok yang ada malah kampung Inggris gitu, sedangkan kampung bahasa Arabnya enggak ada. Meskipun yang saya tahu di pare pun di kampung Inggris itu ada beberapa tempat belajar bahasa Arab, tapi kurang gaungnya, tidak seperti gaungnya bahasa Inggris. Oleh karena itu, saya ingin di negara muslim terbesar di dunia ini, ada tempat khusus di mana orang bisa belajar bahasa Arab. Karena kita sadar bahwa kampung bahasa Arab ini bukan proyek singkat ya, proyek jangka panjang, maka yang kita sasar pertama itu anak-anak. Makanya kita setiap sore menerima ada lebih 200an anak-anak warga sini, yang mereka belajar menghafal Al-Quran dan juga bahasa Arab di sini dan juga ibu-ibu. Memang di kampung bahasa Arab ini belum terbentuk komunitas yang semuanya bisa bahasa Arab. Ini baru dimulai untuk menciptakan dan mengkondisikannya. Komunitas berbahasa Arab sebetulnya bukan hal yang baru. Masalahnya, komunitas bahasa Arab tak jarang memunculkan dialek atau logat khas yang hanya dipahami anggota komunitas itu. Lalu, bagaimana kampung bahasa Arab ini akan mengantisipasi hal tersebut? Memang di beberapa pontepestantren ataupun mahat atau tempat belajar bahasa Arab, banyak yang mereka ucapkan itu sebetulnya bahasa Arab, tapi tata bahasanya, kemudian logatnya atau lahjanya, lahjah bahasa Indonesia. Dan kita sudah punya strategi di mana kita mendatangkan langsung native speaker dari Mesir, beliau tinggal di sini bersama kita, sehingga keseharian kita akan diwarnainya oleh orang Mesir tersebut, sehingga lahjah kita, logat kita, insya Allah akan sama seperti lahjanya atau logatnya orang-orang Arab. Adanya native speaker atau guru ahli yang langsung didatangkan dari negara berbahasa Arab, dinilai lebih efektif mendorong siswa untuk menerapkan bahasa Arab. Baik di dalam kelas maupun dalam aktivitas dan interaksi sehari-hari. Pertama itu karena reguler dan mungkin lingkungannya di keluarga juga baru saya yang mulai belajar bahasa Arab. Jadi karena kurang pembiasaan, susah di awalnya, tapi sekarang apalagi di sini teman-teman yang lain juga memotivasi, terus guru-gurnya juga dan ada native speaker, jadi mulai membiasakan diri, mulai dari belajar kaida, terus sehari-hari sudah mulai menggunakan bahasa Arab. Sebenarnya sih pertamanya ingin belajar bahasa Arab, kenapa? Karena ada kesadaran diri bahwa kan sebagai muslim, sumber ilmu yang kita harus pelajari dari ibadah, terus untuk memperdalam ilmu juga, itu bahasa pengantarnya yang awalnya itu bahasa Arab. Terima kasih. Terima kasih.